Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku yang soleh-soleha berjumpa lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun nah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar tetap semangat aku pasti bisa nah anak-anak sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Hai anak-anak kita tundukkan kepala sebentar berdoa mulai Hai Bismillahirrahmanirrahim ila hadarati nanggil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahlil bayitil kiram wa ilah adaratin Syekh Abdul Qadir Jailani wa ilah adaratin Syekh Hasim Ashari wa mu'asasat tarbiyat islamiyah Keponsari wa ilah wa talamidina wa talamidina wa walidina la lingkungan nangilaf rata alamidina wa alamidina wa kujim relationships bismillahirrahmanirrahim ilahhim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Karet, kapal selam, dan perahu layar Nah, nanti tugasnya anak-anak di sini yaitu melengkapi suku kata Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Nah, di sini ada gambar perahu Nanti anak-anak tinggal melengkapi hurufnya Nah, tinggal huruf apa saja? Tinggal huruf P, kemudian E Nah, jadi perahu Kemudian yang bawah ini apa? Nah, ini namanya perahu rakit Nah, anak tinggal menambah huruf R sama A Nah, yang di bawahnya lagi yaitu apa ini? Ya, di bawahnya ini adalah kapal feri Di sini anak-anak tinggal menambah huruf K Huruf A Terus di sini sudah ada P, A, L Terus kemudian tinggal menambah F sama E Kapal feri Nah, kemudian di bawahnya juga begitu Ada perahu karet Anak-anak nanti tinggal menambah huruf P Terus ada di sini sudah P sama E Terus selanjutnya ada R sama A H sama U Perahu tinggal menambah ya C di sini Huruf K sama A Perahu karet Nah, selanjutnya seperti itu Nah, kemudian setelah anak-anak nanti melengkapi suku katanya Nanti anak-anak memberi tanda Nah, nanti anak-anak memberi tanda L kendaraan yang berjalan di laut Dan tanda S yang dijalankan di sungai Nah, contohnya ini anak-anak Nah, perahu Perahu itu biasanya di mana? Perahu itu biasanya di sungai Nah, ini kita kasih tanda S Nah, kemudian ada perahu rakyat Perahu rakyat di laut apa? Di sungai jalannya Biasanya juga di sungai Kita kasih tanda S Kemudian kapal feri Nah, kalau kapal feri dijalankan di mana? Kalau kapal feri di sungai apa? Di laut Nah, kalau kapal feri tentunya di laut Ini nanti kita kasih uruf L Nah, kemudian ada perahu karet Perahu karet itu di mana anak-anak? Perahu karet itu biasanya juga di sungai Terus di laut juga bisa Biasanya untuk menolong kecelakaan Biasanya juga menggunakan perahu karet Nah, ini bisa di sungai atau di laut Nanti anak-anak terserah ngasihnya Dikasih uruf L boleh S juga boleh Kemudian kapal selam Kalau kapal selam itu tentu di laut Nanti anak-anak ngasih uruf L di sini Nah, kemudian perahu layar Perahu layar juga di mana? Kalau perahu layar juga ada yang di laut Dan ada yang di sungai Nanti terserah anak-anak mau ngasihnya ya Nah, nanti tugasnya ini Jangan lupa di foto dan dimasukkan di link Bukur tunggu ya Nah, anak-anak di materi kedua Yaitu kita akan menghitung gambar Nah, anak-anak di materi selanjutnya Yaitu kita akan menghitung gambar macam-macam kendaraan di laut Nah, setelah di air atau di laut ya, anak-anak Setelah kita hitung Kita akan hubungkan dengan angkanya Nah, yuk coba sekarang kita hitung bersama-sama gambarnya Coba yuk mulai dari atas dulu Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, empat belas, lima belas, enam belas Nah, ada berapa anak-anak? Ada enam belas Ini nanti kita hubungkan ke angka enam belas Kemudian yang kedua kita hitung lagi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, empat belas, lima belas Kita hubungkan ke angka lima belas Nah, gambar ketiga kita hitung lagi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan belas Kita hubungkan ke angka sembilan belas Nah, yang terakhir kita hitung lagi Ada berapa ya? Coba hitung bersama-sama Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas Nah, nanti yang di halaman 21 ini Anak-anak cukup difoto dan dimasukkan di link juga Nah, anak-anak di materi selanjutnya Di sini bu guru akan membuat perahu feri dari bentuk geometri Nah, lata-lata apa saja yang dibutuhkan? Nah, nanti terserah anak-anak ya Nanti yang dibutuhkan yaitu kertas lipat atau origami Nanti warnanya bebas, tidak harus seperti ini Kemudian ada lem, ada uang koin untuk membuat lingkarannya Carter juga bisa atau gunting Nah, ini peralatannya ya anak-anak Nah, selanjutnya kertas origami tadi Kita akan buat lingkaran Nah, lingkaran ini dari uang koin 500 rupiah Ini nanti anak-anak bisa membuat 3 lingkaran Kemudian kita bikin segi 4 kecil-kecil Nah, ini nanti kita bisa potong seperti ini Kita potong kecil seperti ini Ini untuk cendelanya Nah, ini ada segi 4 Kemudian ada persegi panjang ini Nah, ini juga kita akan potong tadi dari yang kertas origami ini Ini dari bagian-bagian kapalnya Kemudian kita akan buat tiang benderanya disini seperti ini Kemudian ada bagian kapal yang bawah Kemudian bagian kapal yang bawah ini nanti Yang bagian kapal bawah kita cukup lipat jadi segi 2 Nah, setelah itu kita akan gunting atau kita karter Biar bagus ya Nah, setelah kita potong Kemudian kita buat segi 3 Nah, segi 3 ini untuk layarnya Kemudian kita buat segi 3 lagi 2 Ini untuk bagian-bagian kapal yang bawah Nah, ini juga kita akan buat segi 4 lagi Ini juga untuk bagian kapal yang atas Nah, setelah kita gunting seperti ini Kita kasih lem Kalau ngasih lem Kalau ngasih lem tidak usah terlalu banyak ya anak-anak Cukup sedikit saja Nah, kemudian kita tempel di bawahnya Kemudian yang segi 3 Segi 3 ini kita kasih lem Kita tempel seperti ini Kita tempel seperti ini anak-anak Jangan sampai terbalik Kalau terbalik nanti tidak jadi perahu ya anak-anak ya Nah, kemudian satunya lagi kita lem lagi Kita lem, kita tempel di sebelahnya Kita akan buat layarnya Kita akan buat layarnya Segitiga yang agak besar Pasang seperti ini Nah, ini buat layarnya Kemudian kita pasang lagi Tiang benderanya Kita lem, kita kasih genderanya di sini Kemudian kita ambil lagi Segi 4 Kita taruh di sini Nah, baru tengah-tengah Nah, biar lebih bagus Kita akan kasih jendela Biar nanti bisa dilihat dari dalam Nah, kemudian di dalamnya lagi Kita akan tempel lagi persegi panjang Tempel di sini Satunya lagi Agak pendek ya anak-anak Ini panjangnya tidak sama Ada yang agak panjang Ada yang agak pendek Nah, biar lebih bagus lagi Kita akan buat jendelanya Nah, ini kalau anak-anak Udah naik kapal feri Ini nanti bisa lihat dari dalam Dari dalam nanti lihat di luar Pemandangannya Pemandang lautannya Nah, kemudian yang bawah juga gitu Yang bawah juga dikasih jendela Oh, kebesaran anak-anak Kita akan gunting lagi sedikit Nanti jendelanya terserah anak-anak Bisa dikreasi Nah, kemudian lingkarannya ini Nanti dibuat di Ditaruh di bawahnya ini anak-anak Nah, sudah jadi kapal feri Nah, sekarang sudah jadi kapal feri Nah, nanti anak-anak kalau tidak bisa Bisa dibantu sama orang tuanya Orang tuanya yang buat Garis-garisnya anak-anak nanti Tinggal menggunting dan menempel Boleh dibantu sama orang tuanya ya anak-anak Nah, tugasnya ini nanti cukup difoto Dan dimasukkan di link Bu guru tunggu ya anak-anak Tetap semangat untuk belajar dari rumah Nah, anak-anakku Belajaran di Sentral Rancang Bangun hari ini Terus selesai Nah, mari kita akhiri dengan bacaan doa Lihat anak-anak sikat manis Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Bismillahirrohmanirrohim Subhanakawahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilai Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh